Dengan pengawalan ketat dari aparat kepolisian, lebih dari 320 ribu surat suara pemilu sampai di kantor KPU Mawarujambi. Selain di Mawarujambi, surat suara tersebut juga didistribusikan ke 11 kabupaten dan kota lainnya di Provinsi Jambi. Surat suara pemilu tersebut diterima KPU Mawarujambi pada Rabu 13 Desember 2023. Pengiriman dilakukan dengan pengawalan ketat dari Polda Jambi. Jumlah surat suara yang mencapai 320 ribu 976 itu nantinya akan digunakan untuk pemilihan presiden pada 14 Februari 2024 mendatang. Ratusan ribu surat suara tersebut diterima oleh Sekretaris KPU Mawarujambi dan langsung dilakukan pengecekan serta pemeriksaan oleh pihak KPU Mawarujambi. Ratusan ribu surat suara itu dikemas rapi dengan jumlah mencapai 161 kardus. Syamsuddin, Sekretaris KPU Mawarujambi mengatakan selanjutnya KPU Mawarujambi akan melakukan penyimpanan di dalam gudang logistik pemilu dengan pengawasan ketat baik dari pihak kepolisian maupun petugas KPU. Surat suara ini nantinya akan segera dilakukan penyertiran oleh KPU Mawarujambi sambil menunggu instruksi dan arahan dari KPU Pusat. Kasusnya 161 kardus isinya 320.796 lembar ditambah dengan surat suara PSU 1.000 lembar dari jumlah DPT 313.785 mata diri. Nah untuk sementara kita masih menunggu ketujuh dari pusat, ada di atas, kapan kita nanti akan diperintahkan. Sementara kita titikan dulu di rumah sekolah. Ini yang baru presiden, bukan yang belum DPD, DPR Pusat, DPR Provinsi dan DPR Kabupaten. Ini padana ya? KPU Mawarujambi juga memastikan bahwa pendistribusian seluruh logistik pemilu termasuk surat suara untuk Pilpres maupun DPD, DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten akan sampai ke seluruh TPS sehari sebelum hari pencoblosan. Dari Mawarujambi, Eko Wijaya, Nasional TV melaporkan.